Seorang buruh harian lepas ditemukan tewas di atas pohon dengan ketinggian 20 meter di daerah Bukit Kota Kaciyak, Kota Padang, Sumatera Parat. Diduga korban terjatuh dan tersangkut saat menebang pohon untuk membuka lahan. Seorang buruh harian lepas, Suwarno Daholo, 70 tahun, ditemukan tewas tersangkut di atas pohon jenis kawi-kawi dengan ketinggian 20 meter di kawasan Bukit Kota Kaciyak, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Parat. Saat kejadian, korban tengah menebang pohon untuk membuka lahan tanpa menggunakan peralatan yang memadai dan alat pengaman. Petugas reskiu dari pemadam kebakaran Kota Padang yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban yang terjepit di dahan pohon menggunakan tali. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Setelah dua jam, jenazah korban berhasil diturunkan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Subar untuk diotopsi. Pihak keluarga merasa kehilangan. Setelah dilakukan pencarian, ternyata ditemukan korban masih berada di atas pohon. Dan kami lasing menanyurkan 15 personil untuk melakukan evakuasi. Proses evakuasi berjalan lebih kurang dua jam. Sebelumnya korban diketahui menebang pohon untuk membuka lahan yang dijadikan ladang di atas bukit, tidak jauh dari lokasi rumahnya. Namun korban nekat menebang pohon hanya dengan parang dan tanpa alat pengaman. Diduga korban terjatuh dan tersangkut di patahan dahan pohon. Dari Padang, Sumatera, Barat Budi Sunandar, INews, melaporkan.